Jual penak-penak itu sudah buka semua ya untuk di Jalan Raya Seminyak. Di sebelah sini ada Riosi. Sebagai semua loh. Esthetic gitu ya. Kapal laut. Halo teman-teman, hari ini saya mau ngajar teman-teman jalan-jalan ya. Dan kali ini saya mau ngajar teman-teman jalan-jalan di Jalan Raya Seminyak. Dan ini saya masih ada di ujungnya Jalan Raya Seminyak. Dan nanti kita akan jalan sampai ke Jalan Caplung Tandu. Dan oke teman-teman, pokoknya ketik terus ya. Keselan saya jalan-jalan di Jalan Raya Seminyak. Dan video ini saya ambil jam 5 sore ya teman-teman. Dan itu di sana kalau kita belok ke kanan ya itu ke Jalan Arjuna. Kalau ke kiri itu ke Jalan Akula. Dan ini lalu lintasnya rame lancar. Tidak ada kemacetan. Dan di sini ada setor baju. Ini ada baju, ini ada... Ini boleh lagi milih-milih baju. Ada baju, ada tas tadi teman-teman. Ini di sini ada sembilan. Jadi yang jual penak-penak itu sudah buka semua ya untuk di Jalan Raya Seminyak. Saya juga sudah lama sekali ya nggak bikin nggak update untuk di Jalan Raya Seminyak. Ada Carlota, dia salon. Dan di sebelah sini ada The Heaven. Ini adalah hotel. Ini hotel bintang 4 teman-teman ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak hotel bintang 4 itu hotel bintang 5. Di sebelah sana ada CK. Dan untuk sore hari ini cuacanya cerah ya teman-teman. Jadi di sebelah sana ada restoran. Restoran. Ini di sebelah sini ada rental ini teman-teman ya. Rental motor. Jadi di Jalan Raya Seminyak itu banyak yang jual perak-pernik. Ada hotel juga. Dan restoran pun juga ada teman-teman. Dan nanti kita juga akan melewati bintang supermarket. Iya. Tas. Gertungan kunci. Baju-baju. Topi. Bikini juga ada. Kacamata. Dan bagus-bagus semua teman-teman. Di sebelah sana ada Jaan. Ini ada Sun Island. Ini hotel ya. Ini tinggal masuk aja. Di sebelah sana ada Wempi Dioktakoto. Apa itu teman-teman? Tutup sih tapi. Oh kayak jual baju-baju juga. Ini di sini jual perak-pernik. Jadi yang jual perak-pernik itu banyak sekali ya. Untuk di Jalan Raya Seminyak ini. Ini juga jalan-jalan sama anaknya. Di depan juga jalan-jalan ya. Sama anaknya. Sama bapak. Sama ibu juga. Kita jalannya sampai aja ya. Itu di sebelah sini ada Riosi. Itu makanan Jepang teman-teman. Di sebelah sana ada Kimberly. Itu ada tas. Diskon 50% teman-teman ya. Nama store-nya tadi luxury. Jadi di Jalan Raya Seminyak itu banyak sekali kita jumpai jual perak-pernik ya. Jadi kalau nggak cocok yang satunya beli. Bisa beli di sini dan banyak sekali promo ya. Bisa 50-60%. Ini ada ikan. Itu kayak sepah gitu teman-teman. Itu 5-10 menit 50 ribu. 15 menit 65 ribu. Kalau 30 menit 120 ribu. Ini ada The Sweet. The Seminyak Sweet. Ini Villa. Itu di sana ada Punjabi Grill. Makanan Indian. Bebelinya lagi mau berbelanja. Ini ada Mini Mart. Di sebelah sana itu ada Meet in Bali teman-teman. Ini ada Riffle. Di sebelahnya ini ada Manicheng. Dan di situ ada Meet in Bali. Meet in Bali itu banyak sekali cabangnya ya. Ada di mana-mana dia diputu. Ada. Kayaknya di Jalan Camplung Tandu. Juga ada ya. Ini kalau mau mau percantik rumah juga ada di sini teman-teman. Ini bagus-bagus semua loh. Estentic gitu ya namanya. Itu di seberang jual perhiasan. Itu ada Papia. Ini sebenarnya Hotel Kapsul ya. Tapi tulisannya dijual teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau beli ya Hotel Kapsulnya. Itu tadi tulisannya dijual soalnya. Dan sekarang kita melewati bintang supermarket ya. Di situ ada bintang supermarket. Di sebelah sini ada Perry Plus. Jadi sampai belakang sangat banyak yang berjualan nih teman-teman. Ada banyak store-store. Di depan sini ada Perry Plus. Ada Bali Top. Ada Vietnam Bistro. Terus di sebelah sini ada Chicken Run. Kayaknya enak sekali Chicken teman-teman. Ada baju di sepan 20%. Ini ya Chicken Run. Kalau ini apa ya? Jadi teman-teman kalau mau ke bintang supermarket ya. Tinggal masuk aja teman-teman ya kesana. Next kalau teman-teman mau saya masuk akan saya bikin ya. Full videonya. Sekali saya belanja apa gitu ya. Saya belum pernah masuk juga sih di bintang supermarket. Kebanyakan yang belanja disana tuh kayak bule-bule gitu loh teman-teman. Ini ya bintang supermarket. Oke kita lagi jalan lagi. Dan di sini ada The Baker Bistro. Ini biasanya juga rame ya. Kalau siang hari. Tapi kalau sore hari jam segini juga ada aja penghujungnya ya. Walaupun nggak rame. Mungkin rame-rame lagi nanti teman-teman ya. Pas makan siang. Dan itu kita kalau belok ke kiri. Itu ada villa. Ya ke kiri ada villa tinggal masuk aja. Dan di sebelah sini ada setor tas diskon 50%. Di sebelah sini ada kokos. Kopi teman-teman. Itu ada choice. Ada jual wine. Dan banyak sekali ya promo-promo teman-teman. Ini dibutuhkan karyawati toko segera itu teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman cari loongan pekerjaan ya. Ada di Jalan Raya Seminyak. Tapi wanita ya. Itu di sebelah sana ada kapal laut. Di sebelah sana ada safari bar and restoran. Jadi di sini ada restoran namanya Belom. Dan rame pejalan kaki ya teman-teman ya. Rame bule berjalan kaki. Ini ada toko perhiasan bambu silver. Diskon 20%. Ini diskon 30% ya. Dan di seberang sini ada Bicago. Di rental motor teman-teman ya. Itu ada yang ready and make. Sama PCX sama motor laki sih. Dan sekarang di sini ada lagi toko perhiasan teman-teman. Ini ada toko perhiasan. Ini ada sendal. Itu di seberang ada toko perhiasan lagi. Jadi banyak sekali ya toko perhiasan di sini. Ini toko perhiasan jual perak permi. Itu banyak sekali di jalan raya asaminya. Ini ada wine. Di sebelah sini ada The Deft. Ini restoran ya. Ini ada jual batu-baju. Ini ada Alka Silver. Jual perhiasan juga. Ada kedung kopi. Ini tuh kalau kita belok ke kiri juga ada penginapan juga ya teman-teman. Bisa harian, mingguan, ataupun bulanan. Ini ada bulanan. Ini ya masuk aja. Itu di sebelah sana ada Balifreeze. Ada Soul & Luna. Dia harganya Rp100.000. Ada yang juga Rp150.000. Ini ada perhiasan juga teman-teman. Perhiasan ini ada Mathias Fab Shop & Coffee. Ini ada Spa. Itu di depan kenapa macet teman-teman ya? Itu karena kalau kita belok. Itu kan perempatan. Jadi kalau kita belok ke kiri. Itu ke jalan Camplung Tandu. Kalau lurus masih tetap di jalan resminya. Tapi kalau kita ke kanan. Itu nanti bisa tembus ke jalan Sunset Road. Ada toko perhiasan. Daji arah sempal. Dan untuk jalan Camplung Tandu. Next juga akan saya bikinin ya videonya. Kita sekarang ketemu sama Banjar. Banjar apa ya ini? Iya masuk aja. Terambah di dalam teman-teman. Banyak anak bermain juga. Ya sudah mulai macet lalu lintasnya. Itu ada Holy City. Tato Studio. Ini ya desa adat seminya. Dan itu kalau ke kiri juga ada. Jadi setiap ganti itu ada penginapan ya. Itu ada Lost Man. Namanya Inara. Ada Vila juga. Ada Vila Odil. Vila Bima. Vila Kukimaten ya. Tinggal masuk aja. Lebih banyak sekali Vila teman-teman. Ada Yusuf Silver. Perhiasan. Ada Sike. Ada Tato Studio. Ini dolar 15.170. Ini ada Coffee. Harga mulai Rp30.000 teman-teman. Coffee latte Rp30.000. Cappuccino juga sama Rp30.000. Ada setor baju. Tas. Dan banyak diskon-diskon juga disini teman-teman. Ini nih ya. Kalau kita ke kiri. Kita jalan capung-capung. Kita akan nyebrang dulu. Tapi lewat sini ya. Ini ya. Ada medkit balikan disini teman-teman. Jadi di jalan raya semi. Di jalan raya semi nya ada. Di sini pun juga ada. Ini juga masih jalan raya semi nya ya. Harganya itu Rp299.000. Berarti Rp300.000. Itu di depan itu. Belum buka ya teman-teman ya. Itu biasanya bukanya pas. Sore jam-jam 6an gitu teman-teman baru buka. Tadi ditawarin ojek online belinya. Tapi enggak mau dia. Ini di sini banyak perhiasan. Jadi kalau kita lurus terus. Itu teman-teman ya. Nanti kita bisa. Ketemu sama jalan basang kasar. Setelah itu. Kita juga bisa ketemu sama. Jalan kayu ayah. Itu di sana ada juga lukisan. Itu di teman-teman ya. Direntalkan itu. Di sebelahnya. Reservo up. Ini ya. Siapa tahu teman-teman mau sewa. Ruko gitu ya. Mau dibikin apa gitu. Ini ada Mani Cheng. Di sebelahnya ada Mini Marker. Jadi cukup rame ya. Untuk di Jalan Raya Seminya. Sore hari ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau menginap di sini pun. Di Jalan Raya Seminya itu. Di Jalan Raya Seminya itu. Juga sangat strategis ya. Dekat sekali. Kalau mau ke pantai. Seperti Pantai Seminya. Ataupun Pantai Double Suit. Cicin ada Cafe Dunia. Ini bagus kafenya ya konsepnya. Walaupun di pinggir jalan itu kayak. Homey gitu loh tempatnya. Adem. Ini kan bagus tempatnya teman-teman. Padahal di pinggir Jalan Raya nih. Di depan ada kapal laut. Ini perhiasan. Ini ada ginger snap. Dan di sana itu adalah warung made. Warung made itu sangat terkena juga ya. Biasanya kalau orang-orang di Brand Kebari itu. Suka mampir juga. Mencicipi kuliner di warung made. Warung made itu juga ada di Jalan Pantai Koto. Oke kita balik aja ya. Kita sekarang balik lagi. Jadi teman-teman yang baru liburan ke Bali. Selamat berlibur ya. Semoga liburannya menyenangkan. Dan yang berencana liburan ke Bali. Ditunggu ya. Liburannya ke Bali. Dan cuaca di Bali ini lagi tidak menentu ya teman-teman. Kadang hujan. Kapan waktu itu pernah itu hujan deres sekali. Sampai kayak banyak genangan air gitu teman-teman. Tapi untuk hari ini ya sore hari ini. Dari pagi sampai sore tadi ini. Cuacanya ini sih. Bagus ya. Secara gitu. Oke teman-teman. Sampai disini dulu ya videonya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Terima kasih. Bye ya.